Intro Subit banget balik lagi dengan gue Farilman di Soking di sekutomotif kali ini Dan kali ini gue bahas perdana soal motor Akhirnya ya Dan kali ini gue akan ngebahas yang namanya Honda Astrea Prima Bareng temen gue nih Oh Cuk Sekut Sekut Gila Nah ini ngomongin soal yang namanya Honda Astrea Prima nih Cuk Kenapa sih bisa laku Cuk? Mungkin lebih ke nostalgia kali ya Kalau seumuran kita mungkin pertama kali dibeliin motor sama orang tua Itu Honda Astrea Prima Motor Honda ya, terus banyak yang bapak jaman dulu kangen beliin motor buat anaknya Ini motor pertama anak saya nih pakenya Honda Astrea Prima Nah karena tahun produksinya awal tuh tahun 89 89? Sampai? Sampai 92 92? Nah 89 sampai 92 bentuknya sama Cuman tahun 91 itu keluar yang limited edition Dia gak ada electric starternya Cuman di kickstart on ini Disebutnya Prima Enkle Prima Enkle? Itu cuma tahun 91 doang Oh oke Loh kenapa limited edition justru yang gak ada starter Cukat? Gak tau gue juga bingung kenapa di produksinya tahun 91 gak ada electric starter Cuman itu sekarang jadi barang langka Barangnya kalau main di Honda Astrea Prima Nyarinya pasti yang tahun 91 itu 91? Disebutnya Eagle Sayapnya hitam, bodinya hitam Eagle? Eagle Elang Elang Oke Itu jadi kasta tertinggi dari Astrea Prima ya Yang sekarang ini Memang mungkin nilai sentimentalnya tuh ada ya Kayak ada yang mention di Instagram gue Pas gue pake Astrea Prima tuh bilang Ini motor ngingetin gue sama Jaman dulu bokap gue tuh ngejual motor Astrea Prima untuk biayain gue kuliah Mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya Dan Kenapa sih orang pada Astrea Prima Cuk? Kenapa gak C70? Mungkin udah bosen kali ya? Iya mungkin C70 udah banyak banget yang main Terus Prima emang beberapa tahun silam tuh gak ada harganya kan Iya paling dibeli untuk dibikin choppy cup ya Iya Beli potong-potong buat bikin choppy cup Beli 800 ribu, 900 ribu, 1 juta Sekarang kalo dapet kondisi Prima utuh udah 2-3 juta Oh gitu Cuk? Jadi semua orang sekarang pengen wah kangen motor jaman dulu ini Cuman yang masih bisa dipake harian Jatuh pilihan ke Astrea Prima Kenapa Cuk? Enak dipake harian Cuk? Karena Prima itu di Honda, di Honda Bebek tuh first telescopic Shockbackernya tuh gak kayak Honda 70 Karena Prima sama Honda Astrea Star Bentuknya sama Cuma kalo Star, shockbackernya masih pake nganayun gitu kan Kayak 70 ya? Jadi kalo di rem, motornya emang naik Iya, kagak enak banget tuh Astrea Iya kalo harian Transmisinya juga Rotary Kalo Prima Rotary jadi Netral Satu, dua, tiga, empat Misalkan lagi ngebut nih Nge-rem dadak Ada mobil berhenti Kita majuin gigi Nambah satu gigi lagi Jatuh netral lagi Jadi gak habis-habis sih gitu N1, 2, 3, 4, N1, 2, 3, 4 Kalo Star gak ya? Mesti di kebelakangin dulu Mesti di habisin ke belakang dulu kan Oh oke Jadi itulah mungkin Kenapa jatuhnya ke Astrea Prima Karena pertama mungkin Nilai jadulnya gitu kan Loop jadulnya masih dapet Dipake harian Dipake hariannya enak Kirit Mesinnya juga gampang ngerawatnya kan Nah kalo part mesin tuh Masih banyaknya jual sih? Kalo part mesin banyak banget sih Kalo Astrea Prima Misalkan mau di Bore up Di abangnya masih bisa pake Yang dibawahnya Kayak pake bahannya Honda Grand Semua itu masih sama Dalamannya semua Oh sama ya? Sama Sama kayak legenda sih sama? Sama, sama legenda sama Parking-parkingnya juga semua sama Oh oke Nah Ini ngomongin soal yang namanya Restorasi dari Astrea Prima Nah Biayanya mahal sih Kalo untuk restorasi Apa yang jadi orisinil lagi ya? Sekarang sih mahal Sekarang sih mahal Sekarang mahal banget Karena banyak yang udah tau Wah ini motor bakal Banyak yang main nih Jadi berharga gitu kan Kayak kita ngebangun restorasi Prima Yang paling penting sih Yang kita lihat tuh frame Karena banyak yang frame-nya udah miring-miring Atau udah kropos Biasanya tuh kolongnya Karena misalkan dicuci Atau kehujanan Jarang ada yang bersihin kolong kan Nah rangka yang ke dalam Frame tengahnya itu Suka kropos Jadi kalo ngomongin Astrea Prima Kalo yang penting Cek dulu rangkanya Bangkar total cek rangkanya Oke Itu yang pertama kali dicek ya Kropos atau engga ya Kropos atau engga Kalo dari part mesin masih banyak Terus aksesoris juga Kelengkapan body masih banyak Cuman ya harganya agak lumayan Untuk menganggapin body-body nya Oke Nah Ini kalo untuk full orisinil Bisa habis berabit cu Udah sama motornya Tergantung dapet bahannya kayak gimana ya Kalo kita dapet bahannya masih utuh Body-body setnya komplit Kita bisa tinggal ngecat Karena stiker baru tuh udah dijual sekarang Stiker baru anda setiap ini masih banyak yang jual Terus kalo beli kelengkapan lainnya Kalo dapet motornya bahan banget Itu bisa mungkin habis sekitar 20 juta kali ya 20 juta? Ini kayak yang di sebelah lu ya? Iya ini karena mesti beli body-body barunya semua Terus beli stiker barunya semua Beli kelengkapan kelapakan Kelengkapan kelapakan Karena sayap Asda Prima aja yang warna putih itu Sekarang udah di 800 ribu Itu second kondisi bagus Gokil Ini di sebelah lu tuh motor punya siapa? Ini punya Pak Donny Yang punya Cleveland Motor saya Oh bose Cleveland Dia pengen orisinilin lagi? Pengen orisinilin Kayak dia dikasih sama orang Tuanya zaman dulu Tahun 89 dikasih kayak gini Mau dibangun bener-bener kayak keluar dari pabrik Yang bikin mahal apa nih Cuk? Part dari Prima Cuk? Part dari Prima yang mahal Kayak contohnya mungkin Sayap yang tadi gua bilang udah di atas 800 ribu Terus kenapot juga udah 800 ribu Terus jok kalo misalkan jok emang dapetnya KW Udah gak ori lagi tuh beli sama Platnya sama busanya yang bener-bener masih utuh tuh mungkin sampai 2 juta sekarang Anjing jok 2 juta Cuma kalo misalkan emang dapet platnya masih bagus Kita tinggal rekondisi busa sama beli kulit joknya Kulit joknya tuh 120 ribu Tapi kalo untuk orang yang Apa namanya gak telah sama orisinil Yang politik sama orisinil Kayak speedometer tuh 1,5 juta tuh Masih 0-0-0 mungkin dibeli sama dia Gokil Ini kayak bapaknya si Daniel Dead Squad Vokalisnya Dead Squad Punya Astrea Prima Cuk ya? Punya Astrea Prima dia dari baru ya Dari baru cuma keliling-keliling komplek doang Ditawar sama orang 12 juta gak dikasih Wah gila Cuy Percaya sih Astrea Prima gila jadi Prima dona sekarang Prima jadi Prima dona sekarang Nah Ada KW-an gak sih Cuy? Kalo Prima itu Cuy? Ada Bodyset ada KW Emblem-emblem semua ada KW Jok pun ada KW Kenapot ada KW Kenapot ada KW Kenapot mereknya NTD Shockbreaker juga Ada beberapa yang dibikin di sini ya Dibikin lokalan Cuman ya kualitasnya agak kurang bagus Dan misalkan emang lu fanatik banget original Pasti nyarinya yang asli Kayak Mika Lampu aja tuh Mereknya KGD Terus Lampu semuanya tuh Bener-bener bawaan Jepang dibeliin pasti Nah yang membedakan KW sama original apa Cuy? Apakah mereknya? Merek sama bahannya Untuk bodyset bahan KWnya agak lebih tipis Terus kayak mudah pecah gitu kan Biasanya kalo misalkan original Apa mereknya Jok? Kalo original Kalo ada Lampu Sen tuh KGD Lampu Tengah tuh KGD Kalo bodyset semuanya ya AHM ya AHM? Oke Masih ada stiker-stiker gitu ya? Iya Astra biasanya Terus diproduksinya kan Dirakir sama PT Federal Kalo sekarang kan KWnya ada merek Queen Banyak lah merek KWnya sekarang Cuman kalo untuk kelengkapin keliatan bagus bisa Cuman kalo Buat lo yang fanatik banget original Mendingan cari yang asli deh Gila sampe 20 juta Go Gila Astrea Prima yang dulu ga ada harganya Cuy Yang orang beli tuh cuma buat potong-potong Jadikan choppy cup Sekarang di original lagi sampe 20 juta Luar biasa luar biasa Nah Kan Astrea Prima itu berapa cc? 197 cc Nah Kasih tips dong Cuy Biar Astrea Prima enak buat harian Tapi ga norak Kalo Astrea Prima enak buat harian Paling mesin kita setel Mesin seher kita agak gedein dikit Terus kalo mau agak lebih kenceng Biasanya enak-enak racing sekarang gitu kan Noken AC di papas Noken AC di papas kayak punya gue tuh grand Grandnya gue parah lagi kita papas Noken AC nya Saya mau kita gedein Sama kita nyetting gearnya Enaknya berapa buat pake harian Oh yang penting itu ya Kebetulan Prima gue udah dapet Udah enak Udah lu pake kan kemarin pas DGR Pas DGR gue pake Prima dia enak banget cuy Buat ngebut juga enak Iya terus kalo mau serius-serius lagi ya Karbu diganti sama yang lebih ngepas Cuman kalo buat harian Standaran sih udah enak banget Kalo karbu Kalo larinya enak Pake merk apa cuy? Karbu biasanya sih Kalo misalkan untuk bebek-bebek Buat harian Enaknya pake punya Honda Wind Honda Wind ya Kenapa cuy? Lebih panjang nafasnya Oh Dibanding karbu kawan Oke Tapi susah kayaknya nyari Karbu Honda Wind Banyak sih Tapi harganya juga Oh gila ya? Masih lumayan Oh Wah Boleh 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 Nah Itu ngomongin soal mesin nih cuy Kalo kenapa dibobok Gelek ya cuy Selera sih Kayak mamang-mamang Tapi karbanya lebih enak cuy? Lebih enak Lari pasti lebih enak Cuman kalo misalkan kenapa dibobokan Ibu-ibu pasti ngerti kan kesel banget Kayak mamang-mamang lo Bebek dibobok Nah itu tips and trick Astria Prima Enak dipake buat harian gitu cuy Tapi yang paling penting Ingat lihat rangkanya ya Iya Rangkanya tuh mesti bener-bener masih utuh Misalkan emang udah keropos Mendingan lo has-has dulu deh Jadi begitu lo dapet bahan Bongkar total Cek fisik rangkanya dulu Biar ngebangun yang enak Wow Itu yang terpenting Luar biasa Sampai 20 juta luar biasa Luar biasa bangun Astria Prima Kalau orang bilang optimus Prima Mau mapepep Mau mapep Kayak transformer Wah Nah ini cuy? Tapi kalo misalnya orang gak mau ribet gitu Pengen bikin nama lu bisa ya? Bisa Bisa? Bisa Boleh di share nomor telepon atau Apa Instagram lu? Instagram boleh di Eee Adlawlessjakartagarech Ah Adlawlessjakarta Iya itu dia Sekut banget tuh Ada nomor kontak disini cuy? Ada nomor kontak disini Sekut banget Wow 20 juta bangun Astria Prima Perkiraan Cup? Bakalan naik kan Cup? Harga Astria Prima nih Cup? Sekarang gak usah dikira-kira udah naik Ini bangun satu, abisnya segini Pas bangun mulai, laku harganya udah naik gitu Bangkenya bakalan jadi berapa nih kira-kira ya? Ya mungkin sama kayak bangke-bangke Honda 70, Super Cup gitu-gitu sih Yang sekarang lagi tinggi-tinggi Bakalan 5 juta dan 6 juta nih Jadi buat lu yang punya Astria Prima atau Grand Awal-awal nih Simpen aja Simpen, jangan dijual Jangan diapa-apain, jangan dipotong-potong Ok Cup, thank you much Cup ya Terima kasih yang udah nonton sekutomotif kali ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, jangan lupa share tentang Lowless Garage Buat lu yang punya Bengkel rekomendasi yang sekut banget Langsung aja share Di komen di bawah ini Sampai jumpa di sekutomotif Minggu depan Salam sekut Jempol kejepit Enak-enak-enak-enak Enak-enak-enak Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Terima kasih Terima kasih Wah keren gue Eagle Itulah penggal Terima kasih